Dan untuk mengetahui persiapan terkini Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia, kita sudah bergabung dengan Bapak Sumarji, selaku manajer Timnas Indonesia. Selamat siang, Pak Sumarji. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Sumarji, kemarin Timnas Indonesia sudah menjalani latihan ringan secara tertutup. Sebenarnya bisa digambarkan nggak, Pak? Kondisi terkini, skuad Timnas Indonesia, apakah memang sudah full team atau ada yang cedera atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Secara keseluruhan, para pemain kondisinya sangat baik ya, sangat baik sekali. Bicara yang cedera ada, tapi boleh dikatakan progresnya cukup baik. Yang pertama, kemarin yang kita lihat pada saat pertandingan Indonesia lawan Arab, kondisinya Rafa memang ada sedikit cedera. Tetapi pagi hari ini tadi sudah perkembangannya sudah sangat-sangat membanggakan, cukup bagus progresnya. Mungkin besok sudah bisa ikut latihan secara keseluruhan ya. Kalau boleh dikatakan, yang lain semuanya kondisinya sangat baik. Tidak ada yang demam dan juga tidak ada yang batuk. Karena kan ini juga cuaca di Jakarta, juga kurang bagus. Sehingga yang kita khawatirkan ada pemain yang demam. Tetapi kondisinya saat sekarang ini memang boleh dikatakan tim dokter betul-betul protek. Jadi kemana-mana pun juga diwajibkan orang luar yang datang atau yang seperti contoh kemarin pada saat kita makan di luar juga wajib pelayan harus pakai masker. Itu salah satu upaya-upaya yang dilakukan dari tim dokter supaya para pemain betul-betul terlindungi ya. Tidak ada yang kena sakit gitu. Saya kira itu. Sementara itu Pak Sumarji, bagaimana kemudian Coach Sintayong mengevaluasi hasil dari pertandingan melawan Arab Saudi? Lini mana yang kemudian menjadi concern untuk diperbaiki ketika nanti melawan Australia, Pak? Ya, jadi kalau boleh saya katakan secara keseluruhan kan progres tim ini kan semakin bagus ya mulai dari pertahanan, lini serang, semuanya kondisinya progresnya cukup membanggakan, cukup baik. Jadi kalau berkaitan dengan mana-mana yang harus ditingkatkan, saya kira semuanya progresnya cukup baik dan semuanya perlu ada peningkatan. Terutama bagaimana para pemain meningkatkan disiplin ketika diberikan tugas dan tanggung jawab, disiplin bermain pada masing-masing posisi. Dan itu semua sudah, semuanya sudah disampaikan ke para pemain. Kita tentu tinggal melihat perkembangan dari hari ke hari di sisa waktu yang ada ini. Apalagi nanti kan kita akan coba lihat anak-anak kita latihan di lapangan, sehingga kita akan tahu persis kondisi daripada para pemain, terutama di classroom yang sudah disampaikan evaluasi kemarin, sehingga itu nanti yang harus dijalankan oleh para pemain pada saat latihan di lapangan. Pak Sumarji, kita tahu Justin Hapner dan Jordi Amat melawan Australia bisa dimainkan. Apakah ini kemudian memberikan sebuah kenyamanan bagi Coach Sintayong untuk bisa merotasi pemainnya ketika melawan Australia, Pak? Ya, yang pasti kalau Justin sudah bisa main, sementara kalau Jordi kan memang tidak bisa datang karena masih sampai dengan saat ini laporan ke kami kan masih cedera. Sehingga 26 pemain, salah satu di antaranya situ Justin sudah masuk dan nanti bisa di-line up-kan dikarenakan sudah bisa main. Jadi dengan kondisi itu tentu kan opsi-opsi pelatih untuk memilih pemain, untuk melan up-kan pemain itu kan semakin banyak ya opsinya ya. Sehingga siapa nanti yang akan di-line up-kan itu tentu dengan Justin bisa main itu ya memudahkan pelatih untuk nanti meramu dan meracek tim seperti apa nanti strategi yang tepat. Dan yang menariknya adalah Pak Sumarji bagaimana Hilgers dan Eliano juga sudah terlihat berlatih bersama kemarin, Pak. Bagaimana kemudian kemistri kedua pemain ini dengan tim Indonesia, Pak? Jadi kedua pemain ya, MES sama Eliano itu memang kemarin datang bergabung dengan kita. Tetapi itu kan menjalani proses awal ya, proses administrasi awal yang harus dilakukan oleh kedua pemain, calon pemain ya. kondisi saat sekarang ini kedua pemain sudah kembali ke Belanda karena harus kembali ke klub masing-masing sambil nanti PSSI, pemerintah, tentunya ini pemerintah dan DPR akan melakukan proses lanjutan berkaitan dengan MES dan Eliano untuk diproses naturalisasinya. Pak Sumarji, mungkin bisa sedikit dijelaskan juga, Pak. Kemudian bagaimana tim Indonesia ini mengantisipasi kelebihan dari tim Australia? Seperti apa sih dari squad Indonesia melihat apa yang harus diantisipasi dari squad Australia, Pak? Ya, itu yang dilakukan oleh tim kepelatihan khususnya mendasari report dari tim analis yang sudah berjalan. Jadi kelebihan tentu sudah menjadikan catatan di tim kepelatihan apa nanti yang akan kelebihan dari Australia itu apa dan itulah yang akan nanti diantisipasi dan akan diajarkan kepada para pemain. Sementara termasuk kelemahannya ada di mana, titik mana lemahnya, semuanya sudah kami ada reportnya dari tim analis yang tentunya itu nanti akan diajarkan kepada para pemain. Baik, kalau yang kemarin dua hari selama di sini kan sekali ada classroom itu sudah disampaikan baik itu dari titik lemahnya ada di mana, titik lebihnya kekuatan tim lawan ada di mana kemarin para classroom sudah disampaikan. Tinggal nanti hari ini kita ada sisi latihan lapangan itulah yang akan nanti dipraktekan. Seperti itu. Pak, mungkin ada harapan untuk para fans yang rencananya akan membanjiri GBK gitu, Pak? Karena hingga saat ini tiket juga sudah mulai susah didapat. Apa harapannya, Pak, bagi para fans untuk tim Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Jadi, luar biasa antusiasme masyarakat ya. Dengan apa namanya, masyarakat datang menyaksikan langsung hadir di lapangan GBK, tentu itu akan membawa dampak yang sangat-sangat positif buat tim nas kita. Sementara mungkin akan membawa dampak yang kurang baik terhadap tim lawan. Karena kan secara otomatis ketika tim itu didukung oleh fans yang begitu besar yang datang, pasti itu akan membawa kekuatan tersendiri, semangat tersendiri, dan daya juang tersendiri. Itu yang kami harapkan. Tentu dengan kehadiran para fans yang akan hadir, Ultras, Garuda yang akan hadir. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa, atas semangatnya, ikut, benar-benar ikut memberikan dorongan semangat dan daya juang kepada para pemain yang akan berjuang untuk bangsa dan negaranya di tanggal 10 nanti. Ya, harapannya selain mendukung, datang langsung, juga doanya itu lebih penting. Doa juga lebih penting. Yang tidak kalah penting itu adalah seluruh fans, seluruh pecinta sepak bola, seluruh Indonesia di negara kita untuk bisa nonton bareng, bersama-sama, dan juga mendoakan agar supaya timnas itu bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya bisa mendapatkan poin penuh kemenangan di pertandingan tanggal 10 nanti. Amin. Tentunya ini semua menjadi doa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan mendukung. Bagaimana perjuangan tim sepak bola Indonesia melawan Australia pada selasa mendatang. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Sumarji, Manager Timnas Indonesia, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.